Halo guys ketemu lagi bersama saya di Slingshoot Amatiran kali ini saya akan sharing bagaimana caranya shoot target di tangan ya target korek di tangan ini saya menggunakan getapel tipe flat dan untuk karetnya ukuran 0,5 ke siapkan dulu ya untuk aktornya kemudian kita siapkan korek dengan cara dipegang ya posisi lurus dan jangan bergerak Oke untuk targetnya kita shoot di jarak sekitar 10 langkah sebelum kita review kita lihat dulu videonya hasil shootnya seperti apa ini dia Oke Oke, itu untuk hasil shootnya, kita pause dulu, kita replay Nah, disini bisa terlihat untuk frame-nya posisinya agak ke atas Kemudian ini posisi shoot itu mengambil paling ujung bagian atas korek Agar lebih safety terhadap jari tangan Nah, oke, itu untuk video yang pertama Shoot target di jari tangan Oke, kita coba untuk video yang kedua dengan angel berbeda Kita coba lihat bagaimana posisi shoot target pada jari tangan Kita lihat dulu, ini dia videonya Oke, itu untuk hasil shoot video yang kedua Kita coba pause dan kita coba replay Kita lihat posisi saat shoot, ini frame agak ke atas Kemudian kita mencari safety dengan posisi bagian ujung target yang kita shoot Oke, itu untuk dua video bagaimana caranya shoot target pada jari Semoga bermanfaat, tetap berlatih dan tetap jaga safety Terima kasih Sub indo by broth3rmax